Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 4. Lunturlah semangat si Gundul melihat kehebatan Pak Kiong Leong. Menggunakan peluang selagi Pak Kiong Leong repot mengelak hamburan piaunya, si Gundul meluncur turun dari genteng dan menghilang di lorong berliku-liku, tempat berjejal-jejalnya rumah orang-orang miskin. Dari posisi tiat pankyo, Pak Kiong Leong langsung melesat ke depan bagaikan anak panah lepas dari busurnya, namun buruannya sudah menghilang, terpaksa Pak Kiong Leong kembali ke gedung kediamannya. Malam itu juga Pak Kiong Leong membangunkan suami istri setengah tua yang bekerja padanya, untuk membereskan 4 orang mayat yang bergelimpangan di halaman belakang rumahnya itu. Sebelum mayat-mayat disingkirkan, lebih dulu Pak Kiong Leong menggeledahnya untuk mencari bukti siapa yang menyuruh orang-orang itu. Ternyata tidak diketemukan bukti apapun. Mayat-mayat lalu dibawa ke perabuan mayat yang terdekat dengan tempat itu, untuk diurus oleh pengurus rumah pembakaran mayat. Meskipun Pak Kiong Leong punya dugaan kuat bahwa pangeran In Cheng adalah dalang dari usaha pembunuhan itu, tapi Pak Kiong Leong tak berani menuduhnya secara terbuka tanpa disertai bukti-bukti yang meyakinkan semua orang. In Cheng dengan gampang tentu akan mengingkari, dan Pak Kiong Leong akan malu sendiri kalau tuduhannya hanya menubruk angin. Akhirnya Pak Kiong Leong memutuskan untuk tutup mulut lebih dulu daripada menimbulkan ketegangan di ibu kota seperti beberapa hari yang lalu. Bahkan kepada suami istri pembantunya itu pun Pak Kiong Leong berpesan sungguh-sungguh agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada lain orang. Keesokan harinya, ketika Pak Kiong Leong bertemu In Cheng dalam sidang kerajaan, maka keduanya bercakap-cakap dengan ramah sambil tersenyum-senyum segala seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun sebenarnya In Cheng heran juga dalam hati, pamannya ini kok masih berkepala? Ketika kemudian In Cheng dan Biam menerima laporan Biao Beng Lama tentang kegagalan empat algojonya, In Cheng kecewa sekali, namun dia pun lega mendengkar bahwa tidak ada yang berhasil ditangkap hidup oleh Pak Kiong Leong, karena Biao Beng Lama telah membereskan anggota Hiat Ticu yang hampir saja buka rahasia kepada Pak Kiong Leong itu. Beberapa hari In Cheng disiksa kegelisahannya. Bayangan dari pasukan-pasukan pangeran Intai yang tengah bergerak mendekati Pak Kiong Leong semakin menghantuinya, sementara di Pak Kiong Leong sendiri ia belum memiliki peluang yang meyakinkan untuk memenangkan perebutan tahta. Pangeran itu juga tidak berani bertindak gegabah, khawatir. Kalau membuat Pak Kiong Leong habis kesabarannya dan bersikap keras terhadapnya, sehingga keadaan pihaknya bisa tambah runyam. Di saat kegelisahan hampir membuat otaknya miring, datanglah Ni Keng Giao dari Xiong San, bersama beberapa pendekar sakti bekas teman-teman In Cheng ketika mengembara di selatan dulu. Pendekar-pendekar yang berkeyakinan bahwa In Cheng adalah seorang sahabat yang tulus dan luar budinya, sehingga pantas kalau sekuat tenaga didukung naik tahta. Apalagi In Cheng sendiri pernah mengobral janji, katanya kalau naik tahta akan menghapus peraturan yang mewajibkan orang Han menguncir rambutnya, bangsa Han dan mancu bersaudara, kesejahteraan rakyat ditingkatkan, pendidikan dimajukan dan setumpuk omongan indah lainnya. Kemudian di hadapan teman-temannya dari selatan itu, In Cheng memperlihatkan muka muram sambil menarik nafas dengan sedihnya, katanya, sayang sekali, bahwa cita-citaku itu tidak sejalan dengan cita-cita Ayahanda Kaisar dan sebagian besar tokoh istana, yang tetap berpendapat bahwa orang manju tetap harus setingkat lebih tinggi dari orang golongan lain, yang cocok dengan pikiran Ayahanda Kaisar ini adalah Adinda Ente, sehingga aku yakin dialah yang namanya tertulis dalam surat wasiat Ayahanda, sehingga cita-citaku dan juga cita-cita saudara-saudara itu agaknya akan membenturin tangan keras. Persaudaraan sederjat antara Han dan mancu yang kita dambakan bersama, agaknya masih terletak di awang-awang dan entah kapan menjadi kenyataan. Teman-teman In Cheng yang semuanya berdarah Han itu pun bergolak darahnya ketika mendengar ucapan itu. Bertahun-tahun mereka memperjuangkan agar orang Han dibebaskan dari kehinaan, bahkan sebagian dari para pendekar terlibat gerakan bawah tanah yang menentang pemerintah manju dengan senjata, kini mendengar ucapan In Cheng, mereka pun bergoyak dadanya, naiknya In Cheng. Kerata mereka anggap sebagai kesempatan bagi orang Han untuk memulihkan martabat tanpa melalui kerasnya perang, akankah kesempatan itu mereka biarkan berlalu karena keserakahan Inti seperti kata In Cheng tadi? Sedangkan In Cheng terus menghasut para pendekar itu, saudara-saudara, tahukah apa yang akan terjadi kalau Adinda Inti kelak berhasil menjadi kasar? Sudah mendengar bagaimana ia menumpas bangsa Hui di Jinghai? Kampung-kampung Hui dihancurkannya dengan meriam-meriam dan pasukan berkudanya, penduduknya dibantai, tak terkecuali perempuan dan anak-anak. Nah, bagaimana kalau orang macam ini sampai menjadi kasar? Entah bagaimana nanti nasib bangsa-bangsa Han, Tibet, Hui, Mongol, Biao, Pek, Ih, Korea dan lain-lainnya. Tentu mereka akan ditindas habis-habisan di bawah perintahnya. Seorang pendekar dari Kang Lam yang bernama Kam Hang Ti, tak terasa telah meremas cawan araknya sehingga hancur menjadi bubuk. Geramnya, jadi sekarang, apa yang bisa kami perbuat untuk membantu pangeran? In Cheng bersorak dalam hati, tetapi wajahnya harus pura-pura tetap muram. Atau pendekar-pendekar dari selatan ini punya watak yang jauh lebih bisa dipercaya daripada jagoan-jagoan upahannya seperti Biao Beng Lama, Kim Seng Pa atau Tsu Jat Hong. Orang-orang itu mengabdi kepadanya dengan pamrih pribadi, kalau terjepit, mereka bisa berubah dari penjilat-penjilat pantat menjadi penghianat-penghianat yang menikam dari belakang. Sedangkan para pendekar dari selatan itu hanya berpamrih demi pulihnya martabat bangsa Hong dan untuk itu mereka siap mengorbankan nyawa. Mereka lah orang-orang yang bisa disuruh mencuri surat wasiat yang terjaga pasukan Hong Lim Kun, pasukan yang hanya tunduk kepada perintah kaisar itu. Orang macam Kam Hang Ti dan teman-temannya, kalau sudah bilang sanggup, akan benar-benar disanggupi sampai titik darah penghabisan. Kalau sudah bilang tutup rahasia, tidak akan at-alat siksaan macam apapun yang bisa memaksa mereka buka mulut. Demikianlah, dalam ruang tertutup yang hanya berisi In Ceng sendiri, Ni Keng Giau, Kam Hang Ti dan lima pendekar lainnya, In Ceng berhasil meyakinkan para pendekar bahwa pencurian dan kalau perlu pemalsuan atas surat wasiat itu hanyalah satu-satunya jalan untuk martabat bangsa Hong agar sederjat dengan bangsa Man Chu. Dan perundingan yang disertal alis-alis berkerut, tinju-tinju terkepal dan matu-matu yang membara itu akhirnya membuahkan keputusan yang amat mengirangkan In Ceng. Lima pendekar berilmu tinggi, dipimpin Kam Hang Ti, akan masuk ke ruang penyimpanan surat. Wasiat itu nanti malam. Selain Kam Hang Ti adalah Pek Tai Koan, Si Dewi Pedang Lu Senio, Si Jagowan Ruyung Masan Hian dan Si Jagowan Meringankan Tubuh Yang Pek Hang yang dijuluki Hun Tiongho, bangau di tengah mega. Itulah sebuah regumini yang ketangguhannya luar biasa. Pak Kiong Leong adalah seorang jenderal tua yang kenyang pengalaman, ahli pemerintahan yang cerdik, berpuluh-puluh buku tentang kemiliteran dan pemerintahan sudah dibaca, dipahami, bahkan diberinya catatan-catatan kritik di pinggir-pinggir halamannya. Tetapi ia juga manusia biasa, seorang ayah dan seorang kakek yang rindu kepada puterinya dan cucu-cucunya. Dalam buku-buku kemiliteran dan pemerintahan yang dibacanya, tidak ada tercantum siasat membunuh kerinduan manusiawi itu. Beberapa hari Pak Kiong Leong merasakan keadaan di Pak Hia mulai normal, tidak ada ketegangan lagi, baik In Cheng maupun pangeran-pangeran lainnya tidak nampak membuatulah, tokoh-tokoh yang setia kepada Kaisar Hong Hai juga masih nampak berpengaruh, maka Pak Kiong Leong tiba-tiba merasakan itulah saatnya untuk sejenak menyegarkan diri di Tiau Im Hang bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya, menjumpai sa. Habat sekaligus besannya, ketua HWL Leong Pang Tong Lam Hau. Tetapi sebelum pergi, Pak Kiong Leong menitipkan banyak nasihat kepada wakilnya, Tong Siaobeng, bagaimana mengambil sikap dalam keadaan-keadaan tertentu. Selain itu, ia berpesan kalau Tong Siaobeng hendak bertindak haruslah berunding dulu dengan Bok Eng Siang, Panglimah Wihau Ukun, yang sama-sama pendukung pangeran Inti. Setelah memperoleh izin Kaisar sendiri, dan hatinya mantap bahwa di Pak Hia takkan terjadi apa-apa selama ia pergi, Pak Kiong Leong pun meninggalkan Pak Hia dengan menunggang seekor kuda, tanpa pengawai seorang pun, kecuali pedangnya yang tergantung di pelana kuda tanpa memberi kesan menyolok. Pakaian yang dipakainya adalah pakaian penduduk biasa. Si bocah bengalin Ceng itu tak berani berbuat apa-apa dalam keseimbangan yang menguntungkan pangeran Inti seperti inilah akan sadar bahwa merebut tahtat tidak. Segar mpang meral bakpao di atas meja. Demikian PKIR Pak Kiong Leong. Apa yang tidak diketahui Pak Kiong Leong ialah isi surat wasiat yang sudah dirubah oleh teman-temar, pangeran In Ceng, sehingga surat wasiat itu berubah menjadi senjata pamungkas di tangan In Ceng sekarang. Dan ketika mendengar kabar bahwa Pak Kiong Leong sudah setengah perjalanan menuju Tiau Im Hong, diperhitungkan tidak mampu kembali ke Pak Hia dalam waktu singkat, maka In Ceng pun bertindak merebut tahta. Tanpa perlu menunggu kembalinya pangeran Inti dan pasukannya sampai ke Pak Hia kembali. Justru pengambil lalihan tahta itu dapat untuk memperkuat pihaknya, sehingga kelak dapat mengimbangi pasukan adiknya. Karena itulah, ketika dua bulan kemudian Pak Kiong Leong Lerkesa Gesa kembali ke Pak Hia, ia dikejulkan oleh berita bahwa Kaisar yang baru sudah naik tahta, menggantikan Kaisar Hong Hai yang tanpa menimbulkan kecurigaan besar telah diumumkan wafat Kare. Nah sakitnya, alasan yang agak tepat dan mudah dipercaya, sebab kesehatan Kaisar Hong Hai memang merosot terus dalam beberapa tahun terakhir setelah ia memerintah selama 60 tahun lebih. Yang membuat Pak Kiong Leong kaget ialah ketika mendengar bahwa pengganti Kaisar Hong Hai ialah pangeran In Ceng, yang kemudian bergelar Kaisar Yong Ceng. Bagi Pak Kiong Leong yang yakin benar bahwa pilihan dalam surat wasiat adalah pangeran Inti, berita naik tahtanya In Ceng itu lebih susah dipercayai daripada kalau mendengar kabar bahwa matahari muncul dari barat. Begitu Pak Kiong Leong tiba di Pak Hia, ia tidak langsung pulang ke gedung kediamannya, melainkan ke gedung kediaman Bok Eng Siang, panglima pasukan macan terbang. Tubuh dan pakaiannya masih berbau keringat dan berlapis debu, ketika ia melangkah lebar memasuki gedung kediaman Bok Eng Siang. Begitu berhadapan muka dengan Bok Eng Siang, Pak Kiong Leong lupa saling memberi salam atau berbahasa basi, langsung saja berkata dengan nada tinggi, bagaimana ini bisa terjadi? Sulit dipercaya. Dengan muka yang muram Bok Eng Siang berkata, duduk dan nikmati secangkir teh dulu, Goan SWE, agar hatimu menjadi agak tenang. Bukan Goan SWE saja, aku pun rasanya sulit mempercayai dan menerima keadaan ini, tapi baiklah aku terangkan jalannya peristiwa. Meskipun darahnya sedang panas, Pak Kiong Leong sudah cukup tua umurnya untuk mengamuk seperti orang-orang muda lah duduk dan langsung menghirup teh tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumahnya. Hati dan otaknya benar-benar sedang kacau. Kemudian Bok Eng Siang berkata pelan-pelan, Goan SWE, kira-kira sebulan setelah Goan SWE tinggalkan Pak Hia menuju Tiau Im Hong, Hong Siang tiba-tiba saja diumumkan wafat karena penyakitnya. Cangkir teh di tangan Pak Kiong Leong gemetar, karena tangan yang memegangnya pun gemetar, beberapa tetes air teh menciprat membasahi lengan bajunya. Seumur hidupnya, belum pernah Bok Eng Siang melihat Pak Kiong Leong demikian terguncang. Bahkan ketika menghadapi pertempuran dasyat di pinggir sungai Usuri dalam menghadang pasukan-pasukan Rusia yang berjumlah amat besar pun, Pak Kiong Leong masih kelihatan tenang. Namun kini jenderal tua itu gemetar tangannya. Saudara Bok, siapa yang mengumumkan wafatnya Hong Siang, dan siapa yang menunggui detik-detik terakhir di sampingnya suara Pak Kiong Leong sama gemetar dengan tangannya. Menurut pengumuman tabib Istana Yo Che Kui di Aula Yang Wan Kiong, di hadapan sekalion menteri, panglima dan bangsawan, Hong Siang wafat karena penyakitnya tak tersembuhkan. Dan itu adalah pengumuman resmi, siapapun dilarang menafsirkan lain. Daripada yang diumumkan itu, dengan ancaman hukuman penggal kepala, Pak Kiong Leong mengangkat cawannya untuk minum tehnya seteguk. Dan siapa orang-orang di samping Hong Siang ketika beliau wafat? Ipar Hong Siang Leong ketoh dan pangeran In Cheng. Suatu kejanggalan bahwa permaisuri Teg Huai sendiri malah tidak ada di samping baginda menjelang akhir hidup. Permaisuri baru diberitahu sejam kemudian oleh bangsawan Leong. Cawan teh di tangan Pak Kiong Leong gemeretak remuk oleh cengkeraman si panglima tua, pecahannya melukai kulit telapak tangan, sehingga darah menetes ke lantai bercampur air teh. Kemudian juga air mata. Pak Kiong Leong yang seumur hidupnya lebih pelit dengan air matanya melebih segumpal darahnya, kini menangis sehingga pipinya dan kumisnya yang putih itu pun dibasahi air mata. Perlahan-lahan ia berlutut menghadap ke arah istana, dahinya menempel lantai dengan hidmat, dan suaranya terbata-bata, karena keserakahan hamba menggunakan waktu untuk kepentingan pribadi, maka tuanku telah mengalami bencana. Sebenarnya hamba patut mati di cincang karena dosa besar ini, tapi biarlah hamba menebalkan muka untuk tetap hidup dan menyelidiki pengkhianat yang mencelakai tuanku, juga untuk mengemban amanat tuanku atas diri pangeran inti. Hamba mohon badan halus tuanku membantu hamba melaksanakan cita-cita hamba ini. Bok Eng Siang yang berlutut pula di belakang Pak Kiong Leong itu pun agak tergetar hatinya mendengar ucapan yang mirip sumpah prasetia itu. Kata-kata itu mengandung keyakinan Pak Kiong Leong bahwa inceng naik tahta dengan kero yang tidak beres. Diam-diam Bok Eng Siang bertekad pula, apabila Pak Kiong Leong menggerakkan Hui Leong kun maka dirinya pun akan menggerakkan Hui Hau kun untuk menyokongnya. Tidak peduli hampir seluruh pasukan di Pak Kiong Leong sudah mengumumkan sumpah setia sejak In Cheng menjadi Kaisar Yong Cheng. Namun Bok Eng Siang sendiri belum menyatakan sumpah setia kepada Kaisar Yong Cheng, ia masih mengulur waktu dengan alasan sumpah setia itu akan diucapkannya kelak di hadapan pelantikan resmi Kaisar Yong Cheng setelah lewatnya masa berkabung. Sementara itu Bok Eng Siang mengharap-harap agar pangeran Inti dan pasukan-pasukannya cepat-cepat tiba di Pak Hia. Setelah mengucapkan kata-kata yang meluapkan perasaan itu, Pak Leong Leong menjadi agak tenang. Akal sehatnya masih menuntun dirinya bahwa menggulingkan Kaisar Yong Cheng secara kekerasan akan menimbulkan perang saudara yang sekuat tenaga harus dihindarkannya. Tapi dia pun bertekad bahwa kematian Kaisar Yong Hai harus diusut sampai sejelas-jelasnya. Tak akan dibiarkannya orang-orang yang mengambil tahta dengan kerok yang curang. Setelah duduk kembali di kursinya, begitu pula Bok Eng Siang, Pak Kiong Leong bertanya, setelah Baginda wafat, bagaimana dengan pembacaan surat lasyat itu? Apakah hal itu dilewatkan saja sehingga pangeran In Cheng dapat naik tahta? Bok Eng Siang menarik nafas beberapa kali dan menjawab, inilah bagian paling gila, paling tidak masuk akal, dari rentetan peristiwa yang mengantarkan pangeran In Cheng sampai ke tahta. Ya, Goan S.W.E., inilah bagian paling gila dan paling tidak bisa dinalar. Pembacaan surat wasiat itu. Cepat jelaskan. Di hadapan puluhan menteri, panglima, pangeran dan bangsawan lainnya, surat wasiat diturunkan dari tempatnya, diperiksa segelnya, dibuka dan kemudian dibacakan. Hampir tidak bisa ku percayaiku pingku ketika Leong Ketoh membacakan, tahta diwariskan kepada pangeran keempat. Jadi, yang membacakan adalah Leong Ketoh? Benar gila. Tidak mungkinkah manusia itu bermain gila? Semua orang tahu bahwa dia sangkat mendukun pangeran In Cheng. Bok Eng Siang lagi-lagi menarik nafas. Begitu pula rasa tidak percaya bergalau di aula yang mankyong itu. Tetapi Leong Ketoh mempersi satu akan semua orang melihat sendiri tulisan Seri Baginda di atas lembaran sutra kuning bercap kekaisaran dan bertanda tangan Seri Baginda sendiri, tak mungkin palsu. Saat itu aku pun ikut mendesak maju untuk membacanya sendiri, dan isi surat memang tepat seperti yang diucapkan Leong Ketoh. Saat itu aku pun hampir gila rasanya. Terus bagaimana? Beberapa orang yang tadinya ragu-ragu, langsung saja menyatakan mendukung kaisar baru demi memenuhi amanat kaisar lama. Pangeran Neng Gi dan In Tong yang terang-terangan mengatakan tidak mempercayai keaslian surat wasiat itu, segera ditangkap oleh pengawal-ngawal pangeran In Cheng. Dan sekarang entah bagaimana nasib kedua pangeran itu. Wajah Pak Kiong Leong semakin gelap. Biarpun Neng Gi dan In Tong tidak akrab. Dengannya, tapi sering juga kedua pangeran itu datang ke rumahnya untuk berbincang-bincang dalam banyak hal, terutama In Gi yang tinggi besar dan gemaril musilat. Kini entah bagaimana nasibnya? Pak Kiong Leong berkata kemudian, sangat mustahil kalau surat wasiat itu menunjuk pangeran In Cheng. Aku masih ingat ketika pada suatu hari aku berbicara berdua saja dengan Hang Siang, tentang ke-16 orang putra Hang Siang itu. Biarpun saat itu ia belum menyatakan terang-terangan pangeran Inti sebagai ahli warisnya, namun Hang Siang saat itu nampak puas dan memuji-muji pangeran Inti yang masih muda namun berbakat bagus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia nugerahinya putra ke-14 itu sehelai jubah naga kuning dan diangkat menjadi panglima tertinggi kekaisaran. Tidakkah itu pertanda bahwa Hang Siang mempersiapkannya menjadi penggantinya? Bagaimana bisa surat wasiat itu tiba-tiba menunjuk pangeran In Cheng yang paling pedak? Disenangi oleh Hang Siang itu. Surat wasiat itu pasti tidak beres. Melulu kalimat surat wasiat tidak beres itu saja sudah membutuhkannya li yang amat besar untuk mengucapkannya terang-terangan. Sesaat ruangan itu dicekam kesunyian, dua panglima pendukung pangeran Inti itu berpikir keras mencoba memecahkan soal aneh yang mendadak mengubah jalannya sejarah kekaisaran mancu dari rel yang semula ditetapkan itu. Siapa tabib istana yang mengumumkan wafatnya seribagin datanya Pak Kiong Leong memecah kesenyapan? Yo Che Kui. Oh, yang rumahnya dekat persimpangan kuil Goat Sian Li itu? Benar. Pak Kiong Leong bangkit meninggalkan kursinya dan berkata tegas, sekarang juga aku harus bicara dengan Yo Che Kui. Dengan menunggangi kudanya, tak lama kemudian Pak Kiong Leong sudah tiba di depan rumah Yo Che Kui, tabib istana yang juga sering dipanggil Yo Si Si Itu. Sebagai seorang tabib istana yang berpenghasilan tinggi, rumah tabib itu besar dan menereng. Namun ketika Pak Kiong Leong tiba di situ, keadaannya sangat sunyi. Pintu depan tetap tertutup rapat, meskipun Pak Kiong Leong sudah lama mengetuknya, bahkan menggedornya. Beberapa orang yang lewat di depan rumah itu menengok dan dengan heran melihat kelakuan Pak Kiong Leong, tapi kemudian lewat terus tanpa menggubris. Pak Kiong Leong tak sabar lagi. Dengan mengerahkan sebagian tenagaan Faiya mendorong pintu secara paksa sehingga palang pintu yang cukup kuat di bagian dalam itu pun berderak patah lama langkah masuk. Di bagian halaman rumah tabib yang luas itu penuh ratusan jenis tanaman obat yang menunjukkan bahwa beberapa hari yang lalu tanaman itu masih terawat rapi, tapi saat ini rumput liar. Sudah panjang-panjang tumbuh di sela-selanya. Tiba-tiba saja Pak Kiong Leong merasakan suatu perasaan kurang enak menyusupi hatinya. Pak Kiong Leong tahu, meskipun Yusin Sehe berusia hampir setengah abad, namun tetap membujanglah hanya tinggal di rumah itu ditemani seorang pembantu. Namun kali ini Pak Kiong Leong tidak melihat seorang punlah melangkah melewati deretan tanam-tanaman obat itu menuju ke rumah yang juga tertutup pintunya. Begitu Pak Kiong Leong mendorong pintu, bau busuk segera menerjang hidungnya. Sins Hyo Che Kui yang gemuk itu tergantung di Belanda rumahnya dengan seutas tali menjerat lehernya, sebuah bangku tergelimpang dekat kakinya. Tubuhnya sudah dikerumuni ribuan lalat dan semut, agaknya sudah mati beberapa hari dan tak ada tetangga yang mengetahuinya. Pada dinding rumahnya tertulis kata-kata, hamba berdosa besar kepada Sri Baginda dan patut mampus. Begitu Pak Kiong Leong mendorong pintu, bau busuk segera menerjang hidungnya. Sins Hyo Che Kui yang gemuk itu tergantung di Belanda rumahnya dengan risu tas tali menjerat lehernya. Pak Kiong Leong menutup hidungnya dan menahan rasa mualnya, lalu berjalan berkeliling memeriksa rumah itu. Tetapi tak ada yang menarik perhatiannya kecuali kenyataan bahwa Yo Sin Si menggantung diri dengan meninggalkan corretan di dinding itu. Itu pun cukup menimbulkan kecurigaan Pak Kiong Leong bahwa wafatnya Kaisar Hong Hai agak tidak beres. Mungkinkah Kaisar tua itu dihabisi oleh putra dan iparnya sendiri? Darahnya kembali bergolak kalau memikirkan kemungkinan itu. Pak Kiong Leong segera meninggalkan rumah itu. Namun sebelum pergi ia sempat memberitahu beberapa tetangga tabib Yo agar merawat selayaknya tubuh tabib itu. Para tetangga menjawabnya dengan ogah-ogahan, rupanya karena Yo Che Kui tergolong seorang yang sombong di lingkungan tetangganya. Kemudian Pak Kiong Leong menuju ke rumah Panglima Hong Lim Kun, pasukan yang mengawal ruang penyimpanan surat wasiat Kaisar Hong Hai itu. Di sini pun Pak Kiong Leong tidak berhasil mendapat keterangan yang memuaskan. Panglima itu dengan sangat meyakinkan berani sumpah disambar geledek bahwa dia tidak disuap pihak manapun untuk memberi kesempatan mendekati surat wasiat itu, bahkan juga menjaganya dengan ketat siang dan malam, sampai surat itu dibuka dan dibacakan setelah wafatnya Kaisar Hong Hai. Panglima Hong Lim Kun itu tahu Pak Kiong Leong menyelidiki hal itu karena penasaran Pangeran Incheng yang naik tahta, bukan Pangeran Inti yang dijagokan Pak Kiong Leong dan sebagian tokoh-tokoh pemerintahan. Ketika Pak Kiong Leong hendak berpamitan pulang, Panglima Hong Lim Kun itu malahan menghibur Pak Kiong Leong seperti menghibur seorang anak-anak yang kehilangan layang-layang kesayangannya. Barangkali memang Pangeran keempatlah yang dikehendaki Sian Ho Kaisar terdahulu untuk menggantikannya. Sikap Sian Ho selama ini agaknya cuma tabir menutupi maksud yang sebenarnya, mungkin, untuk mengalihkan perhatian orang. Memang. Dan seterusnya dalam ucapannya begitu banyak mengandung kata barangkali atau agaknya atau mungkin itu jelas amat kabur dan tak bisa dipegang kepastiannya. Pak Kiong Leong hanya menyeringai kecut mendengar penjelasan yang bertele-tele itu. Katanya, kalau memang amanat Sri Baginda menunjuk Pangeran keempat, aku tidak akan roha lagi. Tapi bagaimana kalau dalam urusan pergantian tahta itu ternyata ada kecurangan? Wajah Panglima Hong Lim Kun itu berubah hebat mendengar itu. Maksud Goan S.W.A., Kaisar yang sekarang ini, lalu buru-buru mulutnya dibungkam sendiri, tidak berani meneruskan kalimatnya, khawatir kalau ucapannya sampai ke telinga Kaisar Yong Cheng maka dia akan mengalami nasib seperti Pangeran Ingi dan Intong. Sedang Pak Kiong Leong tidak ragu-ragu menunjukkan sikapnya, meskipun untuk itu harus menentang arus. Katanya, aku memang curiga terjadi kecurangan di sekitar surat wasiat itu. Kalau sampai orang curang itu aku ketahui, tak peduli apapun yang terjadi, aku akan menegakkan hukum Kekaisaran atas dirinya. Kau sendiri bagaimana, saudarahi? Masihkah kau setia kepada Sian Hong? Budi Sian Hong sebesar gunung dan sedalam samudera, bagaimana aku tidak mengingatnya sengaja Panglima Hon Lim Kun itu menghindari kata setia dan cukup diganti dengan mengingat. Bagaimana sikap saudara, kalau surat wasiat Sian Hong yang sama sem kita junjung tinggi itu disei ewangkan oleh sebuah komplotan kotor demi ingin mengangkangi tahta Pak Kiong Leono Mendesak? Panglima Hon Lim Kun itu merasa terjepit. Di satu pihak, ia kagum akan sikap tegar Pak Kiong Leong yang tidak tanggung-tanggung melawan arus. Di lain pihak, meskipun ia setia kepada Kaisar Hong Hai, tapi Kaisar itu sudah meninggal dan yang berkuasa saat itu ialah Kaisar Yong Cheng, lah tidak ingin mempertaruhkan. Kedudukannya yang didapatnya dengan susah payah itu hanya karena mendengar rocahan Pak Kiong Leong, si jenderal tua yang nampaknya sedang kebingungan itu. Jawaban Panglima Hon Lim Kun itu akhirnya kacau, aku tidak tahu apa-apa, Goan S.W.A., aku cuma menjalankan perintah siapapun yang berkuasa dan tidak bisa lain pilihan. Aku-aku, maaf, tidak berani ikut apa yang sedang Goan S.W.A. selidiki. Tanda petik. Pak Kiong Leong muak akan sikap itu, namun bisa juga memakluminya karena memang demikian watak sebagian besar manusia. Mereka hanya tahu bahwa Kaisar Yong Cheng sedang berkuasa dan menutup meter rapat-rapat terhadap bagaimana caranya ia mendapatkan kekuasaannya. Biar junjungannya berbusuk, supaya aman ya tutup meter saja, kalau perlu ikut-ikutan jadi busuk sekalian agar tidak terlempar dari kedudukan empuknya. Sambil mengulum senyum getir, Pak Kiong Leong berkuda kembali ke gedung kediamannya. Di rumah Sin S.W.A. cuma disambut mayat setengah membusuk, dan di rumah Panglima Hong Lin Kunia malah dibikin kenyang dengan sikap pilalang mengikuti angin dari si Panglima. Panglima Aidan, kutuk Pak Kiong Leong di dalam hatinya. Apa aku kelihatan begitu bingung dan putus asa, sehingga dia menasehatiku seperti itu? Apa dikiranya aku mendukung pangeran Intedemi mencari kedudukan yang lebih tinggi bagi diriku? Sendiri? Malam itu Pak Kiong Leong hanya beristirahat badannya, tapi pikirannya tidak. Besok subuh, untuk pertama kali ia akan menghadiri sidang kerajaan yang dipimpin kaisar baru, entah akan bagaimana sikap kaisar Yong Cheng kepadanya. Bagaimana pula sikap Leong Ketoh? Keesokan harinya, Pak Kiong Leong benar-benar hadir dalam sidang kerajaan. Ketika tambur Leong Hang Kau dan Lon Cheng Keng yang Kiong di kiri kanan istana berbunyi menandakan hadirnya Seng Kaisar, maka Pak Kiong Leong memaksakan diri untuk berlutut pula agar tidak merusak tata tertib persidangan. Kaisar Yong Cheng muncul di singgah sana dengan jubah kuning bersulam naga dan topi kuning bersulam naga pula, Di samping sekalian, hadirin dengan seruan Ban SWE. Ban SWE dengan sikap sangat menarik hati, kaisar. Yang Cheng menyuruh para hadirin untuk bangkit dari berlututnya. Kemudian sidang pun berjalan seperti biasanya. Beberapa menteri atau pejabat tinggi memberikan laporan atau usul-usul menurut bidang tugas masing-masing. Dan kaisar Yong Cheng kemudian membagi-bagikan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dengan gaya yang mempesona. Melihat itu, terkesiaplah Pak Kiong Leong. Kalau gaya mempesona kaisar muda itu terus-menerus ditunjukkan kepada para menteri dan panglimat, tidak mustahil orang-orang yang tadinya mendukung Pangeran Inti bisa berbalik mendukung kaisar Yong Cheng, dan akan makin sulit bagi Inti untuk menuntut. Haknya, kecuali lewat kekerasan yang akan menumpahkan banyak darah. Pangeran Inti harus mempercepat perjalanan pasukannya ke Pak Hia, sebelum orang terlanjur terpesona dan memihak In Cheng pikir Pak Kiong Leong. Setelah bertanya-tanya dengan beberapa panglima dan menteri tentang beberapa urusan negara, paling akhir barulah Yong Cheng memandang ke arah Pak Kiong Leong dan berkata, kenapa Paman berdiri agak di belakang, tidak di depan seperti biasanya? Apakah Paman takut aku gigit? Memang bukan giginya yang menggigit, namun sapaan Yong Cheng itu pun sudah cukup menggigit. Pak Kiong Leong dengan sikap tenang melangkah maju dan berlutut di bawah tangga singgah sana sambil berkata, hamba mengaturkan sembelah untuk tuanku. Bangkitlah, Paman. Paman adalah sesepuh kerabat istana yang seangkatan dengan mendiang ayah Anda dan Paman Leong Ketoh, jangan terlalu sungkan kepada aku. Tanda petik. Terima kasih, tuanku. Bagaimana dengan perjalanan Paman ke Tiawim Hong? Apakah putri Paman dan cucu kembar Paman yang manis-manis itu dalam keadaan sehat-sehat semua? Bagaimana pula dengan Ketua HWL Leong Pang? Aku pernah berhutang budi kepada mereka semua. Mereka sehat-sehat semuanya, tuanku. Mereka tentu akan bersyukur sekali kalau mengetahui perhatian tuanku terhadap mereka. Tentunya Paman agak kaget mendengar bahwa aku sudah naik tahta menggantikan ayah Anda. Memang agak diluar dugaan, tuanku, kata Pak Kiong Leong terus terang, membuat para hadirin terkejut. Bukan saja khawatir akan terjadi keributan seperti tempoh hari, tapi juga mencemaskan nasib si jenderal tua yang sudah mengalami zaman tiga kaisar itu. Santi, Hong Hai dan Kini Yong Cheng. Raman kecewa bahwa yang naik tahta adalah aku, bukan adinda intinya kaisar. Mana berani hamba kecewa? Hamba hanya heran bahwa surat wasiat Sian Hongya ternyata demikian isinya. Juga heran bahwa Sian Hongya meninggal dunia ketika hamba sedang tidak ada di Pak Hia, padahal sebelum hamba tinggalkan Pak Hia, hamba sempat menengok dan melat kesehatan Sian Hongya semakin baik. Perlahan-lahan darah kaisar Yong Cheng naik ke kepala, wajahnya mulai merah perlahan-lahan pula. Ucapan Pak Kiong Leong itu mengandung nada tuduhan dan kecurigaan terhadapnya, lagi pula diucapkan tanpa bisik-bisik di tengah-tengah sidang di stana. Di saat Yong Cheng hampir saja memerintahkan sebuah tindakan keras atas diri Pak Kiong Leong, mendadak di bawah singgah sana dilihatnya Leong ketoh mengedip-ngedipkan matuk ke arahnya. Itulah isyarat agar Yong Cheng tidak terjebak oleh pembicaraan berperangkap yang dikehendaki Pak Kiong. Leong Leong ketoh besar nenebak bahwa Pak Kiong Leong sengajar nemanaskan hati kaisar Yong Cheng lebih dulu, kemurlan kaisar akan dilibatkan dalam perbicaraan yang berbahaya agar kesul olidah dan membuka kedoknya sendiri. Menangkap isyarat Leong ketoh itu, Yang Cheng dapat mengendalikan diri. Sambil menunjukkan muka sedih, dia pun berkata, Aku pun sangat terpukul dengan wafatnya Huhong, padahal semula aku sudah gembira melihat kesehatannya membaik. Tentang surat wasiat yang menunjuk diriku, aku pun merasa sangat diluar dugaan. Aku paham ada banyak pihak yang kecewa oleh isi surat wasiat itu, Namun aku lebih-lebih tidak berani mengecewakan harapan Huhong yang diletakkan di atas pundaku, seperti yang dituliskannya sendiri dalam surat wasiat itu. Aku harus mengemban amanatnya, agar arwah Huhong tenang di alam bakar. Pak Kiong Leong tertawa dalam hati melihat peragaan sandiwara kucing menangisi tikus. Itulah masih ingat bagaimana bernafsunya In Cheng akan tahta, dan sekarang ia pura-pura menduduki tahta seolah-olah dengan terpaksa demi memenuhi amanataya handa segala. Sementara itu Yong Cheng juga tahu bahwa sulit membuat Pak Kiong Leong mempercayainya. Namun, meskipun seolah-olah ia bicara kepada Pak Kiong Leong, Sasaran sebenarnya dari sandiwara kucing menangisi tikus itu ialah hadirin di ruangan itu, agar mereka semua terpikat hatinya dan berdiri di pihaknya. Kalau seluruh orang di kekaisaran berdiri di pihaknya, biarpun ada sepuluh orang macam Pak Kiong Leong yang tidak mempercayai juga tidak jadi soal. Kata Kaisar Yong Cheng lebih lanjut, Aku sedih mendengar banyak orang menuduh aku berbuat curang dalam mendapatkan tahta. Bahkan juga beberapa keluarga dekatku sendiri. Karena itulah terpaksa aku memperlakukan hukum kekaisaran atas diri Adinda Ingi dan Adinda Intong yang coba-coba menentang amanat Huhong. Kepada Paman Pak Kiong Leong, Aku mohon agar Paman berbuat sesuatu untukku. Apa yang bisa tuanku harapkan dari seorang tua yang pikun dan rewel seperti hamba ini? Paman terlalu merendah. Aku tahu bahwa Paman punya pengaruh kuat atas diri Adinda Inti, karena itu aku mohon agar Paman mau membujuk adikku, agar ia bersedia membantu aku membangun kekaisaran ini. Begitu pula Paman sendiri masih aku harapkan bantuan tenaga untuk mengatur pemerintahan. Bagaimana dengan tawaranku yang tulus keluar dari dasar hati ini? Selama ini Pak Kiong Leong menilai Yong Cheng hanya seorang yang bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan dengan otot. Namun ucapannya kali ini memperlihatkan kelihatan silat lidahnya dalam usaha menyudutkan Pak Kiong Leong. Ucapan yang dilontarkan di depan begitu banyak hadirin dan bernada menawarkan perdamaian itu tentu saja mendapat kesan baik dari sekalian hadirin. Kalau Pak Kiong Leong bersikeras menolak, tentu akah mendapat kesan buruk, dianggap serakah ingin menggucang ketenangan yang mulai mapan dan lain-lainnya. Tapi kalau Pak Kiong Leong menerima, itu sama saja dengan mengakui kekuasaan Yong Cheng adalah sah, dan orang macam Pak Kiong Leong tidak mungkin menjilat kembali ludahnya di kemudian hari. Dengan demikian, baik menjawab ya ataupun tidak sama-sama sulit bagi Pak Kiong Leong. Sesaat ruangan sidang itu sunyi mencekam, semua hadirin menunggu bagaimana jawaban Pak Kiong Leong. Sementara Pak Kiong Leong sendiri berpikir, licin juga bocah ini. Agaknya selama ini aku terlalu memandang rendah kepadanya. Memang, kalau Yong Cheng alias In Cheng alias Su Leong Chu tidak licin, bagaimana mungkin pendekar-pendekar Kang Lem semacam Kam Hang Ti dan Pak Taikan juga berhasil dipikat untuk diperalat tenaganya? Akhirnya kesunyian itu pun dipecahkan oleh suara Pak Kiong Leong yang tenang, tuanku. Pangeran Intai pernah bicara kepada hamba bahwa dia pun bercita-cita membangun dan menjayakan kekaisaran. Dia juga tak ingin bertentangan dengan siapapun, apalagi saudaranya. Hamba pikir, ajakan tuanku akan diterimanya dengan senang hati, kalau persoalannya sudah jelas. Di hari-hari yang lewat, memang paling banyak kesalahpahaman antara aku dan Adinda Intai dibandingkan dengan saudara-saudaraku lainnya. Tapi itu sudah lewat, kami bersaudara, jadi buat apalagi mengungkit-ungkit soal lama. Ampunilah hamba, tuanku. Rasanya selama dua macam persoalan yang ada sekarang ini belum diterangkan sehingga jelas benar, sulit sekali bagi Adinda tuanku untuk menahan diri. Senyuman ramah di wajah Kaisar Yong Ceng perlahan-lahan lenyap, alis tebalnya mulai berkerut. Bagaimana paman bisa tahu pikiran dan tindakan apa yang dilakukan Adinda Intai, seolah paman ini cacing dalam perutnya apakah? Perjalanan paman ke Tiau Im Hang itu sebenarnya hanya kedok, sebenarnya paman pergi menjumpai Adinda Intai untuk menanas manasi hatinya agar melawan aku? Semakin marah Kaisar Yong Ceng, semakin menakutkan bagi orang lain, tetapi justru semakin menyenangkan bagi Pak Kiong Leong yang mengharap si marah itu agar keselolidah tentang peristiwa wafatnya Kaisar Hong Hai dan anehnya isi surat wasiat itu. Pak Kiong Leong siap mempertaruhkan nyawa dan kedudukannya demi membongkar tuntas rahasia keanahan kedua peristiwa itu. Sahut Panglima Hui Leong Kun itu, tuanku, hamba tidak berani bohong ketika berpamitan dengan Sian Hang dulu. Hamba benar-benar pergi ke Tiau Im Hang, tidak pergi kemana-mana. Ketenangan Pak Kiong Leong itu membuat Yang Ceng jengkel sendiri sehingga tak kuasa mengendaiikan diri lagi, ia membentak, tua bangka berlidah ular, aku perintahkan untuk menutup mulut. Ucapan kasar yang kurang pantas bagi seorang Kaisar itu mengejurkan para menteri dan Panglima yang hadir di situ, dan membuat citra Kaisar Yong Ceng tadi akan ternoda, Leong Ketoh semakin giat mengedip-ngedipkan matanya memberi isyarat dari bawah singgah sana, tapi biarpun matanya sampai pegal, isyaratnya itu tidak dilat oleh Kaisar. Keruan Leong Ketoh mengeluh dalam hatinya, pikirnya, kalau begini terus, Kaisar bisa terjebak oleh perangkap Pak Kiong Leong dan melucuti kedok sendiri, menteri dan Panglima yang sudah memperlihatkan kepatuhan, bisa berbalik kiblat kembali. Tapi akhirnya Kaisar melihat juga isyarat dari Leong Ketoh itu dan berusaha menguasai sikapnya agar tidak kelihatan kampungan. Selama berlangsungnya tanya-jawab yang menegangkan antara Kaisar Yong Ceng dengan Pak Kiong Leong itu, puluhan orang menteri dan Panglima hanya berdiri kaku, tak berani menimbrung bicara. Menggerakkan ujung jari kaki atau bernafas pun tak berani keras-keras. Mereka khawatir kalau Kaisar marah kepada Pak Kiong Leong tapi tak berani menghukumnya, jangan-jangan hukuman akan ditimpakan kepada mereka, sekedar untuk pelampiasan kemarahan. Memang terhadap Pak Kiong Leong, Kaisar Yong Ceng tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Dengan mengerahkan pengawal-pengawal setianya, Yang Ceng yakin bisa membunuh Pak Kiong Leong di tempat itu juga, tapi bukankah itu berarti menyulut kemarahan pangeran Inti. Yang Ceng sadar, pihaknya masih belum siap untuk menghadapi adiknya itu secara terbuka. Karena itu, betapapun jengkelnya ia, ia tetap berusaha menyabarkan diri. Katanya kemudian, maafkan, aku tadi bersikap kasar terhadap paman. Aku mohon paman pun bisa membawakan diri dalam sidang ini. Hebat bocah ini pikir Pak Kiong Leong. Lah adalah pemain sandiwara ulung. Tetapi aku harus tetap memancingnya agar kedoknya terlucuti di depan sidang ini. Kata Pak Kiong Leong kemudian. Tuanku, hamba masih ingin melanjutkan permohonan hamba tentang dua persoalan yang harus dijelaskan tadi. Barangkali saja, kalau kedua soal itu menjadi terang secara memuaskan, pangeran Inti akan bersedia tunduk kepada tuanku. Katakan, kata Kaisar Yong Ceng amat terpaksa, sebab ia sadar mulai memasuki babak pembicaraan berbahaya, yang bisa membuatnya terjungkir dari singgah sana kalau keliru bicara. Tuanku, yang pertama hamba mohon penjelasan bagaimana wafatnya Sian Hong. Yang kedua, bagaimana mungkin dalam surat wasiat Sian Hong itu nama tuankulah yang tercantum? Pertanyaan pertama bisa ku jawab, Hu Hang memang sudah berusia lanjut dan mengidap macam-macam penyakit, kalian semua pun tahu. Hanya saja ketika wafatnya beliau, hanya aku dan Paman Leong Ketoh yang di sampingnya, apakah hal ini patut dicurigai? Seorang putra dan seorang ipar berada di samping Hu Hang, yang membutuhkan perhatian, apakah itu dosa besar? Paman kira aku seorang anak durhaka yang berani membunuh ayahku sendiri? Tentang soal namaku yang tercantum dalam surat wasiat itu, agaknya Paman hanya bisa bertanya kepada arwah Hu Hang, tidak kepadaku, sebab aku pun tidak tahu bagaimana bisa begitu. Atau Paman ingin mengingkari amanat Hu Hang? Hamba mohon ampun kalau kata-kata ini tidak berkenan di hati tuanku. Supaya kewibawaan tuanku kokoh, kekuasaan tuanku langgeng, hamba pikir tuanku harus bisa menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti kuat tentang kedua hal itu. Kalau tidak, hamba khawatirkan masih akan ada pihak-pihak yang meragukan kedudukan tuanku saat ini syah atau tidak? Barangkali itulah peristiwa janggal di mana seorang kaisar dituduh seperti maling ayam oleh seorang panglimanya sendiri. Pak Kiong Leong, lancang benar mulutmu kali ini yang membentak adalah Ni Keng Giau. Pembantu terpercaya dan sekaligus adik seperguruan kaisar Yong Cheng, yang saat itu menduduki jabatan sebagai panglima Tiat Kikun. Tapi Ni Keng Giau cuma berani membentak dan tidak berani berbuat apa-apa, sebab sadar dengan siapa ia tengah berhadapan. Tenanglah, Sute, kaisar menyuruh Ni Keng Giau diam, lalu berkata kepada Pak Kiong Leong, Terserahlah kalau Paman tidak mempercayai penjelasanku tadi. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Hu Hang berpesan secara lisan bahwa Adinda Inti memang berbakat dalam kemiliteran, tetapi ia terlalu polos untuk mengendalikan pemerintahan, karena itu Hu Hang memilih aku. Sedangkan Adinda Inti akan tetap menduduki panglima tertinggi angkatan peran kekaisaran, dengan demikian kami kakak beradik akan bahu-membahu membangun kekaisaran ini dan jadi bertambah kuat dan jaya. Paman Leong Ketoh kebetulan hadir pula saat itu di samping pembaringan Hu Hang dan ikut mendengarkan pesan lisan itu. Bukankah demikian, Paman? Pertanyaan terakhir itu ditujukan kepada Leong Ketoh. Leong Ketoh cepat berlutut dan berkata nyaring, memang benar demikian, tuanku. Hamba mendengar Sian Hang mengatakannya sebelum wafatnya. Sudah tentu kesaksian orang semacam Leong Ketoh tidak dipercaya sedikitpun oleh Pak Kiong Leong. Tetapi Pak Kiong Leong sendiri juga tidak punya bukti atau saksi yang bisa meruntuhkari komplotan kaisar Yong Cheng itu, semuanya masih berdasarkan dugaan atau kecurigaan sepihak saja. Sementara itu kaisar Yong Cheng berkata lagi, hanya orang durhaka yang pantas tidak mempercayai pesan terakhir Hu Hang itu. Tabib Istana Yo Che Kui juga sudah mengeluarkan pengumuman resmi tentang wafatnya Hu Hang itu. Tak ada keraguan lagi bahwa Hu Hang wafat secara wajar karena sudah lanjut usia dan penyakitnya. Sebenarnya Pak Kiong Leong hampir terjepit karena kesaksian Leong Ketoh itu, namun disebut-sebutnya nama Yo Che Kui memberi setitik peluang lagi baginya. Secara untung-untungan ia ingin memancing bagaimana reaksi kaisar Yong Cheng atas ucapannya ini. Tuanku, kemarin sore hamba telah bertemu dengan Shin Shio Che Kui di rumahnya. Pancingan itu kena. Wajah kaisar tiba-tiba berubah hebat dan hampir melompat dari singgah sananya. Hal itu tak lepas dari pengamatan Pak Kiong Leong dan menimbulkan pikiran dalam hatinya, kalau tidak ada apa-apa dengan wafatnya Sian Hong, kenapa bocah itu nampak kaget sekali. Lalu Pak Kiong Leong ingat pula tulisan di dinding rumah Shin Shio tentang berdosa kepada Sri Baginda segala itu. Titik. Suara Yong Cheng terdengar gugup, apa-apa saja yang paman dibicarakan dengan Yo Shin Shio. Pak Kiong Leong tersenyum. Hamba tidak dapat bicara dengannya, tuanku. Sebab ketika hamba tiba, Yo Shin Shio sudah mati menggantung diri di ruang tengah rumahnya. Sekali lagi Yong Cheng terjebak. Mendengar keterangan itu, wajah yang tadinya gugup itu mendadak menjadi tenang kembali, dan lagi-lagi tidak lepas dari pengamatan Pak Kiong Leong. Leong ketoh yang mendengar dan menyaksikan pembicaraan itu dengan cermat, dandam diam mengeluh dalam hati. Betapapun cerdik Yong Cheng, pengalamannya masih kalah jauh dari Pak Kiong Leong yang pintar melontarkan kalimat-kalimat pancingan untuk menjajaki izi hati kaisar itu. Para hadirin merasa lega ketika mendengar kaisar Yong Cheng kemudian mengumumkan pembubaran sidang yang menegangkan urat syaraf itu. Semuanya berlutut mengantarkan kaisar meninggalkan singgah sananya. Tetapi begitu sidang bubar, Leong ketoh langsung menyusul kaisar ke gisipong, kamar belajar. Katakan keperluanmu menemui aku, paman tanya kaisar. Apakah tidak bisa aku dibiarkan istirahat sebentar, setelah Pak Kiong Leong baru saja membuat otakku hampir meledak di persidangan tadi? Leong ketoh berlutut sambil mensama dengan jawab, Ampuni hamba, tuanku, namun yang hendak hamba katakan ini cukup penting demi kelanggengan singgah sana di tangan tuanku. Dengan gerakan tangannya, Yang Cheng menyuruh semua pelayan meninggalkan ruangan itu, sehingga ia tinggal berdua saja dengan Leong ketoh, katakanlah, Paman. Tuanku, Menurut pikiran hamba, semakin lama Pak Kiong Leong dibiarkan hidup, semakin berbahaya dia. Sikap bandelnya dan mulutnya yang tajam bisa memengaruhi para menteri panglima yang setia kepada tuanku. Menurut pengamatan Paman, dalam pembicaraanku dengan Pak Kiong Leong tadi, apakah aku membuat kesalahan ucapan atau sikap? Hamba mohon ampun, tuanku, Sebenarnya lah tadi tuanku beberapa kali hampir terperosok oleh ucapan-ucapan Pak Kiong Leong yang berperangkap. Yang Cheng berjalan hilir mudik dalam ruangan itu, seolah sedang mengukur luas ruangan itu dengan langkahnya. Ujung lengan jubahnya nampak bergetar, menandakan tangannya gemetar pula. Apabila rahasia muslihatnya dalam merebut tahta sampai terbongkar, habislah riwayatnya. Pejabat-pejabat yang masih setia kepada Kaisar Hong Hai tentu akan berbaris di belakang Pak Kiong Leong untuk menentang dirinya lah akan diberontak dan diturunkan dari tahta, bahkan akan diadili sebagai pengkhianat terhadap kekaisaran dan ayahandanya sendiri. Keringat dingin membasai punggungnya kalau ingat hal itu. Aku sependapat dengan Paman bahwa Pak Kiong Leong harus segera dibungkam. Tapi bagaimana caranya lah masih berpengaruh kuat dalam pemerintahan karena jasa-jasanya yang yang ceng berjalan hilir mudik dalam ruangan itu, seolah sedang mengukur luas ruangan itu dengan langkahnya. Dulu, juga harus kita perhitungkan adinda inti yang masih memegang kekuasaan atas pasukan besar yang sedang pulang dari Jing Hai. Kalau Paman Pak Kiong Leong kita singkirkan begitu saja, tentu akan timbul pergolakan dan ketidakpuasan yang membahayakan kedudukanku yang belum kokoh ini. Hamba punya sebuah pikiran, tuanku, coba Paman katakan. Kepenpo Ceng Tong, Kementerian Perang, baru saja masuk laporan dari Panglima kita di Liao Yang, bahwa pasukan Jepang sudah mendaratkan regu-regu perintis mereka di Pantai Timur Laut sebagai persiapan untuk mie rebut kembali Tiausian, Korea, ke tangan mereka. Nah, kita bisa melakukan siasat sekali tepuk dua lalat mati. Zaman Kerajaan Beng dulu, Jazirah Tiausian pernah direbut oleh Jepang yang tengah kuat-kuatnya di bawah pimpinan Toyotomi Hideyoshi waktu itu. Ketika Manchu bangkit menundukan bekas wilayah Kerajaan Beng, maka Tiausian berhasil direbut dari Jepang. Sehingga Jazirah itu senantiasa menjadi sengketa antara Cina dan Jepang, silih berganti perpindah tangan. Bisakah Paman menjelaskan lebih baik pertama, tugaskan Pak Kiong Leong dengan kekuatan secukupnya saja, jangan lebih kuat dari pasukan Jepang, tetapi cukup untuk melelahkan pihak Jepang. Pasukan Jepang terdiri kira-kira seratus ribu samurai dan mungkin beberapa regu dengan senjata api serta meriam. Di belakang Pak Kiong Leong kirimkan Nikeng Giau dengan pasukan yang jauh lebih kuat, namun harus datang terlambat agar pasukan Pak Kiong Leong hancur lebih dulu. Setelah itu, Nikeng Giau tinggal menggulung sisa-sisa pasukan Jepang yang belum sempat menyusun diri lagi setelah bertempur melawan Pak Kiong Leong. Kaisar Yong Ceng mengangguk-angguk. Tetapi nyawa Pak Kiong Leong itu alot sekali, tidak gampang mati meskipun dalam perang-perang besar. Ingat pertempuran besar di tepi sungai Usuri ketika melawan tentara berkuda. Kazak Rusia. Berapa banyak panglima dan prajurit kekaisaran kita berguguran, tetapi Pak Kiong Leong tidak. Malahan berhasil memukul mundur musuh. Tuanku, Nikeng Giau perlu dibekali pesan agar menamatkan riwayat Pak Kiong Leong setiap ada peluang. Dalam pertempuran yang kiseruh, soal yang wajar kalau seseorang kena panah atau peluru nyasar entah dari mana datangnya, siapa dapat menuduh kita. Lagi pula, kalau kelak jenazah Pak Kiong Leong dibawa pulang ke Pak Hia dan kita memakamkannya dengan upacara kehormatan besar-besaran, tidak akan ada lagi yang mencurigai kita. Kaisar Yong Ceng tertawa bergelak karena gembiranya. Hahaha. Paman benar-benar ahli siasat yang hebat. Terima kasih atas pujian Tuanku. Nikeng Giau kemudian disuruh datang untuk diberitahu rencana itu. Dua hari kemudian, di hadapan sidang di stana, Kaisar Yong Ceng mengumumkan bahwa perang dengan Jepang telah berkobar lagi, entah yang keberapa puluh kalinya sejak berabad-abad. Untuk itu, Nikeng Giau dan Pak Kiong Leong ditugaskan membawa pasukan ke timur laut untuk menggusur bala tentara Jepang dari wilayah Kekaisaran Manchu. Perintah itu tak bisa ditolak oleh Pak Kiong Leong, karena itu bukan tugas dari Yong Ceng pribadi, melainkan tugas Kekaisaran. Yang agak janggali alah bahwa si Jenderal Ingusan Nikeng Giau diangkat sebagai pemimpin seluruh pasukan, dan Pak Kiong Leong yang lebih senior serta jauh lebih berpengalaman, hanyalah menjadi bawahan Nikeng Giau. Tapi kalau mengingat bahwa Nikeng Giau adalah adik seperguruan Kaisar, maka keheranam pun harus disingkirkan jauh-jauh. Tanpa buang-buang waktu, Nikeng Giau segera menyusun pasukannya. Dengan alasan bahwa pasukan musuh perlu lebih dulu. Dikagetkan dan dikacaukan dengan pasukan gerak cepat, maka Pak Kiong Leong dan 2.500 tentara berkuda Hui Leong Kun disuruh berangkat lebih dulu agar pasukan musuh lebih dulu tegang, setelah itu barulah pasukan Induk Nikeng Giau akan maju menggempur pasukan Jalan Kai. Keesokan harinya, berangkatlah Pak Kiong Leong dengan tentara berkudanya menuju timur lautlah didampingi wakilnya, Pong Xiao Beng dan dua panglima bawahannya yang tangguh, masing-masing Hai Luntu yang berjulukan Tai Leks Tau Him, beruang cilik bertenaga raksasa, karena meski tubuhnya pendek kecil, tapi tenaganya hebat. Satu lagi adalah Ki Penglem yang berjulukan Tui Hang Kak, kaki pemburu angin, karena kehebatan ilmu meringankan tubuhnya. 2.500 prajurit perkasa berbaris keluar dari pintu timur Pak Hia, dengan kibaran bendera-bendera yang megah, derap kuda-kuda yang menghentak-hentak jantung, dan gemerincing senjata-senjata yang dibawa. Kelihatan megah sekali. Kaisar Yong Cheng melihat keberangkatan pasukan itu dari atas tembok kota, dan tersenyum dingin. Dalam pandangannya, pasukan megah itu hanyalah calon-calon mayat yang sedang berbaris menuju lubang kubur mas NG masing. Mereka akan habis digasak pasukan Hirosaki, sinaga laut timur, kata Liong Ketoh yang berdiri di samping Kaisar. Setelah itu, ganti Hirosaki yang akan remuk di gelasni kenggiau. Dua hari kemudian, Pak Kiong Leong dan pasukannya sudah keluar dari kota Sanha Aikuan. Sebuah kota kecil namun amat bersejarah dalam riwayat jatuhnya daratan Cina ke tangan dinasti Manchu. Lewat kota inilah Bu Sam Kui, hampir 100 tahun silam, takluk kepada Manchu dan menuntun pasukan Manchu untuk menguasai daratan tengah yang masih porak-poranda karena perang saudara antara dinasti Beng melawan pemberontak Lichu Seng. Perjalanan kaki-kaki kuda mulai lambat karena salju tebay yang menutup dataran timur laut, namun prajurit-prajurit gemblengan Pak Kiong Leong itu maju terus. Kemudian pasukan itu beristirahat sehari di kota Jiat Ho, bekas ibu kota kerajaan Manchu ketika belum menyerbu masuk Sanha Aikuan, kemudian memindahkan ibu kota ke Pak Hia, bekas ibu kota kerajaan Beng. Di kota ini tidak terdengar percakapan bahasa Han, hampir semua penduduk berbahasa Manchu, tetapi ada juga orang-orang Han yang buka toko di kota dingin itu. Pak Kiong Leong sendiri sebagai orang Manchu malah merasa asing dengan suasana Jiat Ho, sebab sejak kecil ia sudah berada di daratan tengah, tumbuh dewasa dalam suasana kebudayaan bangsa Han, sehingga ia sering lupa bahwa dirinya adalah orang Manchu. Suasana perang sudah terasa di kota itu, sebab Jiat Ho tidak jauh dari Liao Yang, benteng terdepan menghadapi serabuan pasukan Lemitsu Tokugawa, Sogun di Jepang yang berkuasa. Melebih Kaisar Jepang sendiri. Para pengungsi memenuhi kota itu, menghindari keganasan musuh, dan terpaksa harus meninggalkan sawah ladang tercinta. Melihat suasana ketakutan dan kecemasan itu, Pak Kiong Leong diam-dian menarik nafas. Itulah perang, oleh para penceptus perang, boleh saja penyerbuan itu diselubungi semuoyan yang bagus-bagus, namun akibatnya sama saja. Dulu ketika pasukan Manchu menyerbu daratan tengah, tentunya juga menimbulkan kengerian bagi bangsa Han. Begitu pula ketika pangeran Intai menyerbu Jinghai, tentunya orang-orang sukuwi di sana mengutuk orang Manchu sebagai penjajah-penjajah yang ganas. Tapi di Jiat Ho, semua pengungsi adalah orang Manchu yang sambil meratap sedih mengutuk orang-orang Jepang yang menyerbu kampung-kampung mereka. Itulah manusia. Sulit diajak merasakan penderitaan sesama kalau diri sendiri sedang unggul. Kalau diri sendiri jatuh ke dalam penderitaan pula, mereka pun mengutuk orang lain yang menyengsarakan mereka, lupa kalau mereka pun pernah menyengsarakan orang lain. Mengutuk dan menyalahkan orang lain itu gampang, memeriksa kesalahan diri sendiri itulah yang sukar. Sambil mengistirahatkan kuda dan tentaranya di Jiat Ho, memeriksa dan merawat perlengkapan perang, Pak Kiong Leong juga menyebar matematanya untuk mengintai kekuatan musuh, dan di mana saja musuh menempatkan pasukannya. Beberapa hari kemudian, para matematik sudah kembali dan melapor bahwa bala tentara Jepang masih mengambil posisi bertahan di sebelah timur sungai Heo Leong dalam bentuk perkemahan-perkemahan tersebar di tempat-tempat menguntungkan. Sementara pasukan induk sendiri tetap menduduki kota Antongkoan di bawah pimpinan Seng Jenderal Hirosaki sendiri. Kabarnya, kalau kapal-kapal bala bantuan tiba dari Jepang, mereka akan segera menyeberang sungai Heo Leong untuk menggempur Liao Yang dan merebut seluruh provinsi Liao Tong. Pak Kiong Leong termangu-mangu mendengar itu. Selama ini kekaisaran cuma tahu meluaskan daerahnya, menaklukan Sehe, Tibet, Turfan, Jinghai, lalu memblok ke utara sehingga bentrok dengan kekaisaran Rusia yang tengah mencaploki wilayah Asia Tengah. Luasnya daerah membutuhkan pasukan yang kuat pula untuk menjaganya, dan ternyata gubernur di Liao Tong tak kuasa membendung pasukan Jepang sehingga harus minta tolong ke pusat. Setelah berunding dengan Panglima Panglama Pembantunya, Pak Kiong Leong memutuskan untuk memberi kejutan dengan memotong rantai pertahanan sepanjang tepi timur sungai Heo Leong. Memang bukan serangan menentukan yang serta-merta membuat Jepang kalah, tapi hanya sebagai pemanasan saja. Pak Kiong Leong mengharap ketangkasan mengendarai kuda dari, prajurit-prajuritnya akan mampu mendukung serang dan lari yang akan dilakukan bertubi-tubi itu, sambil menunggu datangnya pasukan darat nih. Kenjiao. Di pihak Jepang mungkin ada juga pasukan berkuda, namun pasti tidak banyak jumlahnya, sebab tentara Jepang lebih terkenal dengan pasukan gunungnya yang lebih merupakan kekuatan pemukul daripada pasukan berkuda. Bentuk pertempuran akan sedikit berbeda dengan ketika melawan orang-orang Kazak Rusia yang memang jagoan dalam pertempuran berkuda. Satu hal lagi harus diperhitungkan, Goan SWE, musuh memiliki ratusan pucuk bedel dan berpuluh-puluh pucuk meriam, si Matt Matt menambahkan laporannya kepada Pak Kiong Leong.